Sudahkah Anda tahu ataupun bisa cara pembuatan surat pertanggung jawaban daftar penerimaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa atau yang sering dikenal dengan namanya SPJ Siletap Nah kali ini saya akan berbagi tutorial bagi Anda yang belum bisa membuat SPJ Siletap Ini biasanya digunakan oleh perangkat desa yaitu tugasnya dari seorang bendahara desa Nah jika Anda seorang bendahara desa maka Anda sangat beruntung karena kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara pembuatan surat pertanggung jawaban untuk Siletap atau penghasilan tetap bagi perangkat desa Oke yang pertama Anda lebih baik menggunakan yang namanya Microsoft Excel dulu Lebih baik menggunakan Microsoft Excel karena lebih mudah ataupun lebih praktis saat digunakan dalam karena yang namanya SPJ itu akan berkaitan dengan beberapa angka ya angka kemudian kolum Nah maka lebih baik kita menggunakan yang namanya Microsoft Excel Nah jika Anda sudah membuat atau sudah punya Microsoft Excel Anda tinggal buka Maka disini Anda membutuhkan beberapa kolum Yang pertama disini ada untuk kolum nomor atau untuk baris gitu Untuk baris nomor nama NPWP jabatan perincian jumlah PPH pasal jumlah dibayarkan hingga yang terakhir yaitu kolom ke sembilan Yaitu untuk tanda tangan Nah untuk pembuatannya disini Anda cukup Untuk headingnya untuk diatasnya itu memberikan judul yaitu daftar penerimaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Kemudian desanya desa apa Anda masukkan Kemudian kecamatan, kebupaten, dan tahun anggaran Tahun anggaran ataupun tahun saat ini gitu Misalkan saat ini adalah tahun 2017 Maka penulisan di tahun anggaran kita input dengan tahun 2017 Di kolom nama Anda masukkan nama-nama perangkat desa Seperti nama kepala desa yang paling atas menempati urutan yang paling atas Kemudian diikuti wakil kepala desa yaitu sekretaris desa, sekdes Kemudian nama pegawai seperti nama kaur keuangan Nama kaur umum, nama kasih pemerintahan Hingga yang terakhir yaitu nama kadus-kadus, kepala dusun Nah di kolom nama masukkan nama-nama orang tersebut Kemudian NPWP bagi orang yang sudah mempunyai NPWP Perangkat yang sudah mempunyai NPWP Disini ada jabatan Nah kemudian di kolom jabatan Anda input jabatannya Misalkan tadi namanya Bapak Cono saya misalkan Cono sebagai kepala desa Maka disini jabatannya kepala desa Kemudian nama sekdes, jabatannya sekdes Nah disini hingga yang paling bawah yaitu kepala dusun Nah kemudian untuk perincian Dimana perincian ini adalah Berapa gaji yang dibayarkan Misalkan untuk satu bulan Ataupun ada yang sering kita kenal Yang rafel yaitu dua kali penggajian Nah tapi disini adalah untuk satu bulan ya Satu bulan gaji Maka disini pada perincian disini ditulis Angka satu disini adalah satu bulan Dikali gaji pokok yang mereka terima Gaji pokok perangkat desa yang diterima Misalkan satu bulan Satu bulan dikali gajinya Saya contohkan disini 9 juta 9 juta dikali satu bulan Maka akan jumlah disitu di kolom 6 Di baris ke kolom 6 Yaitu akan ada jumlah 9 juta rupiah Seperti itu Kemudian PPH pasal 21 Yaitu untuk pajak Jika lo ada pajak Maka disini akan dicantumkan pasal berapa PPH berapa Yang berarti akan memotong Penghasilan tetap Dari perangkat desa tersebut Jika lo ada Tampilkan Jika lo tidak ada Jadi kosongkan Nah jumlah yang dibayarkan Disini jumlah dibayarkan Total yaitu 9 juta Jika lo tidak ada potongan Tapi jika lo ada potongan Yaitu seperti PPH pasal 21 Ada pajaknya Maka jumlah dibayarkan Bisa saja berkurang dari 9 juta Karena ada potongan dari pajak Seperti itu Kemudian di kolom terakhir Di kolom yang 9 Ada tanda tangan Nah ketika ingin membayarkan Siltap Ataupun honornya Lebih baik kita sambil Memberikan tanda bukti Yaitu sebuah tanda tangan Kepada penerima Seperti itu Dan sekian tutorial dari kami Yaitu tentang Bagaimana cara pembuatan SPJ Ataupun surat pertanggung jawaban Dalam Penerimaan siltap Ataupun Penghasilan tetap Kepala desa Dan perangkat desa Semoga bermanfaat Dan terima kasih telah menonton Dari kami Video dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh